Kita awali informasi pertama dari Kota Malang, Saudara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, menyampaikan bahwa calon pengantin yang mengikuti pembekalan peranikah bisa mendapatkan kartu prakerja. Hal ini untuk membantu jika calon pengantin tersebut belum bekerja seusai menikah. Hal tersebut disampaikan Muhajir, usai menghadiri bisuda di Universitas Muhammadiyah Malang pada Sabtu siang. Skema tersebut dirancang bagi pengantin baru yang sebelumnya telah mengikuti pembekalan peranikah. Jika seusai menikah, pengantin baru tersebut belum memiliki pekerjaan, maka pelatihannya bisa diambilkan melalui kartu prakerja yang ditargetkan launching pada Maret 2020 mendatang. Pelatihan keterampilan tersebut menurut Muhajir berupa kursus singkat. Selain itu, pengantin baru tersebut juga bisa mendapat akses pendanaan untuk pengajuan kredit. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyampaikan bahwa pemilik kartu juga akan diarahkan ke kredit usaha rakyat atau kur. Karena itulah, perancangan kartu prakerja juga akan melibatkan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Salah satu skema yang sedang dirancang oleh Kemenku PMK adalah nanti pengantin baru yang ikut pembekalan, bukan sertifikasi, pembekalan peranikah. Kemudian ada pembinaan setelah nikah. Kalau ada yang belum memiliki atau memerlukan keterampilan tambahan agar dia bisa mendapatkan pekerjaan, maka itu pelatihannya bisa diambilkan dari kartu prakerja. Jadi kartu prakerja itu bukan uang yang sudah dibagi-bagikan kepada penganggur. Jadi itu uangnya adalah dibukakan untuk membeliayai pelatihan yang diambil programnya oleh para, terutama kalangan yang untuk dapatkan pekerjaan atau kena PHK.